assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga sehat-sehat selalu ya di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua nih terkait materi saya yang lalu microsoft word nah kita coba buka ya oke disini saya sudah melihat nih ada dari tiara putri alfa nah tiara ini menanyakan nih bagaimana kalau settingnya di microsoft wordnya inci apakah bisa diganti kesatuan cm bisa ya nah ini biasanya terjadi kalau kita ingin membuat karya tulis ya dimana membutuhkan margin nah semarin itu ya sudah saya singgung mengenai margin biasanya umumnya kan margin ini 4333 cm ya untuk membuat sebuah margin nah tapi problemnya permasalahannya saat kita buka margin marginnya itu dia masih inci nih tuh nah gimana caranya supaya dia bisa jadi cm nah ini bisa kita lakukan yaitu dengan mengklik file kemudian masuk ke option nah di option ini kita langsung masuk ke advance nah di advance kita cari apa itu namanya measurements in units of nah ini nih inci inci ini kita ubah jadi cm nah ini tergantung dari kita ya kita enaknya mau pakai apa nih sukanya pakai cm atau mm kalau senangnya cm ya sudah kita tinggal klik cm kemudian klik ok nah maka yang terjadi saat kita mencoba lagi untuk masuk ke page setupnya ini sudah berubah menjadi cm nah ini untuk menjawab pertanyaan dari tiara kemudian ada lagi nih pertanyaan berikutnya dari Iva Khairani Ibrahim nah Iva ini nanya nih pak biasanya saya buat cover pertama itu tanpa pakai icon cover pak oh iya kemarin kan saya pakai cover yang sudah bawaannya ya atau ada beberapa halaman awal yang saya tidak ingin pakai nomor halaman nah terus juga di halaman awal mungkin pengen gak pakai halaman ya oke nah berarti disini saya ambil kesimpulan aja kayaknya pengen bikin cover terus juga pengen membuat halaman yang berbeda-beda ya nah itu teknisnya seperti apa oke untuk awalan saya asumsikan ini saya buat jadi cover ya ini saya ketikan aja ini adalah covernya saya buat dulu agak besar ya supaya lebih jelas nah saya asumsikan ini halaman untuk cover misalnya tadi yang bertanya tes oh iya Iva Iva ini pengen bikin covernya itu manual bukan template bawaan yang saya bahas kemarin nah kemudian nanti di halaman berikutnya itu adalah mungkin kata pengantar ya nah baiknya kalau kita nantinya akan memisah-misah halaman ya halamannya nanti beda-beda kan cover itu biasanya gak ada halaman kemudian nanti di halaman kedua ada kata pengantar nah kata pengantar ini nanti halamannya romawi dan dimulai dari angka 1 kemudian nanti di bawah kata pengantar ada lagi yaitu bab 1 nah bab 1 ini bukan lagi angka romawi tapi angka biasa ya 1, 2, 3 yang biasa dan dimulai lagi dari angka 1 nah teknisnya gimana setelah kita bukan bikin cover nah disini nih hal yang terpentingnya disini harus kita klik layout kemudian kita manfaatkan fasilitas brick ini klik brick kemudian next page klik maka dia akan membuat halaman baru nah ini misalkan tadi ya kata saya tadi kata pengantar nah setelah kata pengantar kita mau membuat di halaman berikutnya itu bab nah jangan lupa lagi ya untuk halaman berikutnya jangan pakai enter biasa tapi kita gunakan berikini klik kemudian next page nah ini misalkan bab 1 udah ya jadi ada 3 halaman nah dimana halaman ini mau saya bikin berbeda-beda halamannya juga nanti nah sekarang sudah sampai sini bagaimana lagi tinggal kita beri halaman aja langsung di halaman 2 ini ya masih ingat kan untuk memberikan halaman itu kita masuk ke insert kemudian masuk ke page number nah misalkan halamannya mau kita taruh di bawah ya berarti kita ambil yang bottom of page nah kita ambil yang center misalnya yang tengah ya nah muncul halaman oke disini halamannya munculnya malah keseluruhannya ya nah disinilah baru kita bermain nih kita arahkan di halaman 2 nya nah disini kita lihat nih ada link to previous nah link to previous ini kita matikan karena ini maksudnya adalah kertas ini lembar kerja kedua ini dia ngelink ke lembar kerja yang pertama nah kita matikan otomatis ini sudah tidak nyambung lagi ke halaman pertama maka halaman ini bisa kita hapus nah pak ini gini masih 2 ya tinggal kita rubah lagi masuk ke page number nah disini sudah disediakan ya ada page number masuk ke page number sekarang perbedaannya kita masuk ke format page number nah di format inilah kita mulai lagi klik start at nya itu dari angka 1 ya klik dari angka 1 kalau kata pengantar kan tadi dia romawi ya nah kita rubah nih nomor format nya berubah menjadi romawi kemudian klik ok nah tuh ya saya coba perbesar tuh maka dia sudah berubah jadi angka 1 romawi cover dia tidak ada halamannya oke ya nah kemudian bagaimana ini dengan 40 nya nah ini jadi 2 ya nah ini sama halnya seperti tadi ini ada link to previous ini kita matikan nah dan bisa kita ubah lagi masuk ke page number ya format number nah start at nya berapa ya ketik lagi angka 1 karena kita mulainya dari angka 1 kemudian klik ok nah tuh ya dapat terlihat nih cover nya kosong kata pengantar halamannya 1 bab 1 nya juga dimulai dari angka 1 dengan angka yang berbeda ini pun kalau misalnya kita enter ya ini saya close header and puter dulu nah misalnya kita ini udah enter udah ngetik-ngetik-ngetik gitu kan masuk ke halaman baru berikutnya otomatis ini 1 romawi dan ini adalah 2 romawi bab 1 nya berubah tidak berubah dia tetap angka 1 kecuali di hitam yang ternya dari sini nah otomatis disini 1 disini 2 begitu ya oke sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya oh tiara lagi nih nanya maaf izin menambah pertanyaan boleh lah ya saat menggunakan fitur numbering dengan format 1.1 1.2 2.1 terkadang saat pindah menjadi 3.1 atau lebih malah tidak berubah jadi harus ketik sendiri oke apakah gue memang begitu terkadang memang suka gitu ya akhirnya kita bikinnya manual mau gak mau kalau saya sih biasanya menggunakan fasilitas ini ya numbering contoh ya ini saya coba normalkan kembali jadi 12 nah misalkan disini kita akan membuat 1 titik titik 1 kemudian subjudul ya ya tinggal seperti itu dia langsung order otomatis ya sub bab ya nah saat kita enter ini udah otomatis ya kita enter lagi ini udah otomatis dan saya selalu saat sudah membuat seperti ini jadi maksudnya itu saya membuat dulu seperti ini nah nanti yang bagian tengahnya saya hapus gitu ya mohon maaf ini jangan lupa kita tulis dulu ya disininya nah baru yang bagian tengahnya kita hapus nah sehingga munculnya seperti ini barulah disini kita mengisi dari isiannya jadi supaya apa yang bagian bawahnya ini dia tidak hilang gitu ya nah berikutnya juga sama seperti itu ini kita buat dulu seperti ini ini kemudian kita enter nah kita hapus baru kita ngetik lagi isi jadi itu kalau ingin membuat subbug gitu ya supaya tidak hilang nah kalau pun ingin menambahkan misalnya ini kurang ya 1.3 harusnya 2 titik berapa ya kita buat aja gitu ya lagi misalnya nanti disini 2.1 titik spasi nah ini kan gak ini ya kalau gak terjadi seperti itu maka yang kita lakukan adalah mengklik yang sebelahnya sini multi level list nah kita ambil multi level listnya itu yang ini yang 2 tuh ya multi level list nah ini ya kalau ternyata masih 1 tinggal kita buat lagi kesini masuk ke define new format ya nah disini kita tambahkan lagi aja 2.1 nah begitu ya itu untuk menjawab pertanyaan dari biara kemudian ada pertanyaan dari sayu salsabila supriandini oke sayu selamat siang mbak ini mau bertanya kalau misalnya buat kayak resume gitu apakah bisa pakai template download dulu bisa ya banyak kok template di internet ya kayak four point kan ada haman bed buat download template ya word juga ada banyak ya ada rekomendasi nah saya sih gak tau ya rekomendasinya tapi sebetulnya banyak tinggal kita klik aja disini template word gratis tuh udah muncul template word gratis enter disini kita udah bisa nyari nah bisa template office.com ya bawaan dari office nya langsung atau mau pakai smile template terserah ya mau pakai yang mana disini udah banyak template yang bisa kita gunakan nih ya dari office nya langsung tuh ada brosur ada kalender ada makalah laporan faktur bahkan sampai mungkin album foto ya certificate ada disini bisa kita pakai gitu ya atau ini dari free word template nah ini juga ada banyak tuh ya ada cover template yang bisa kita gunakan gitu gitu oke coba kita lihat lagi pertanyaan ini oke sudah cukup ya pertanyaannya kayaknya sudah kejawab semua ya maka dari itu maka video ini saya cukupkan mudah-mudahan bermanfaat ini bukan video materi ya nanti materinya ada lagi ini hanya menjawab dari pertanyaan teman-teman semua baik kalau gitu sampai ketemu nanti di pertemuan aslinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.